Rasanya udah lama banget ya, gue gak mereview parfum-parfum yang kesannya tuh memorable atau bisa gue bilang classic fragrance dan di video kali ini gue bakal mengupdate lagi dengan satu buah parfum klasik atau bisa gue bilang memorable banget bagi sebagian kalian yang udah mengkoleksi parfum atau udah suka memakai parfum khususnya di tahun awal 2000an guys ya dan ini adalah Lacoste Essential gue yakin banget ini adalah parfum yang memorable banget bagi sebagian kalian bagi kalian yang penasaran, mari kita nonton video ini sampai habis let's go oke guys, balik lagi sama gue Indofrex dan di video kali ini gue bakal nge-review Lacoste Essential parfum yang keluar di tahun 2005 silam dan sampai sekarang ini tuh masih tetep aja diburu orang-orang menurut gue ini adalah parfum yang timeless banget wanginya tuh sangat-sangat memorable, sangat-sangat membekas di hati orang yang pernah memakainya guys dan itulah sebabnya gue bakal mereview lagi parfum ini dan apakah dia masih worth untuk dibeli di jaman sekarang ini dimana persaingan parfum tuh udah ketat banget di jaman sekarang guys so, mari kita mulai tentunya kita bakal memulainya dengan presentasi boxnya dulu guys bisa kalian lihat, ini tuh boxnya warnanya hijau hijau metallic gitu, bisa memantulkan sinar gitu guys dan lo bisa lihat sendiri, di depan ini ada logo emboss Lacoste dan juga buayanya yang muncul gitu guys dan di bawah ini ada keterangan Essential 125ml dan konsentrannya Odette Soilet di bagian bawah seperti biasa ada barcode dan juga bedscotnya dan di bagian belakang ada ingredientsnya guys, oke? dan yang paling gue suka dari boxnya ini dia tuh punya silhouette kayak gini sehingga memudahkan kita kalau kita buka boxnya kayak gini guys, oke? dan ini dia botol dari Lacoste Essential, dia tuh simple botolnya clear doang dan jusnya bisa kalian lihat dengan jelas warnanya tuh kayak warna hijau terang gitu sangat-sangat simple, tutupnya ringan banget dari plastik dan gue bakal kasih lihat kalian dulu untuk sprayer-nya bisa kalian lihat guys? ya, sprayer-nya tuh nice and white dia tuh keluar lebar dan sangat-sangat baik guys, oke? Lacoste Essential ini tuh dikeluarkan di tahun 2005 dan dia tuh dikategorikan sebagai Woody Aromatic Fragrance guys, ketika pertama kalian semprotkan kalian tuh bakal mendapatkan wangi yang begitu memorable, oke? bagi kalian orang yang udah memakai parfum ini sejak lama kalian tuh bakal langsung ke throwback di masa-masa indah kalian ketika kalian memakai parfum ini entah itu ketika kalian sekolah dulu atau ketika kalian kuliah atau ketika kalian kerja di awal tahun 2005 dan kalian memilih parfum ini untuk kalian jadikan signature scent kalian guys ini tuh parfum atau wanginya tuh betul-betul memorable banget dibuka dengan wangi yang sangat-sangat seger banget sharp, citrusy bakal gua bilang yang muncul dari notes Bergamot Bergamot adalah salah satu essential notes yang sering banget dipake di parfum-parfum jaman sekarang khususnya yang bergerak ke arah fresh udah gak terhitung lagi parfum-parfum yang menggunakan notes ini guys, di openingnya sehingga dia tuh membawa kesan citrusy fresh, bright banget, crisp banget dan juga ada kesan sharp atau tajam ya, Bergamot tuh membawa kesan sharp namun yang bakal gua note ke kalian Bergamot yang ada di parfum ini yang ada di opening parfum ini dia tuh gak realistik atau gak authentic seperti parfum Bergamot yang bakal gua bilang contohnya Lelabo Bergamot 22 ya, jangan kalian samakan guys karena ya, ada harga, ada rupa kita bisa ambil paham tersebut guys namun Bergamotnya disini tuh dia swear seger banget itu yang bakal gua sampaikan ke kalian namun yang membuat parfum ini tuh memorable yang membuat parfum ini tuh menjadi sangat ngangenin banget ketika kalian sniffing wanginya ini tuh bukan datang dari notes Bergamotnya guys oke dia tuh datang dari aksen dari green yang datang dari wangi tomat oke sangat refreshing dengan sedikit sentuhan dari aromatiknya yang membuat parfum ini tuh menjadi lebih mempunyai karakter lagi itulah dampak dari wangi tomat atau tomato leaf yang diberikan di parfum ini guys dan juga selain dari Bergamot dan wangi tomatnya ini lo juga bisa dapetin satu wangi yang membuat parfum ini tuh ada kesan manis-manisnya guys ya ini tuh datang dari notes yang namanya tangerine tangerine adalah citrusy notes yang sangat berbeda dengan di openingnya tadi yaitu Bergamot dimana kehadiran dari tangerine ini tuh membawa sedikit sentuhan dari sweet dan ada warm accord dan sedikit mengingatkan gua dengan wangi dari honey atau dari madu guys itulah yang membuat parfum ini tuh ketika kalian sniffing kalian tuh bakal bilang bang kok ini ada wangi manis-manisnya ya itu tuh datang dari apa ya ya dari notes ini yaitu tangerine dan kombinasi dari tiga notes ini sendiri yaitu Bergamot tomato leaf dan juga tangerine membuat parfum ini tuh begitu unik begitu memorable begitu kesannya ngangangin banget dan itulah senjata utama dari L'Coste Essential ini guys sangat-sangat worth untuk kalian beli sekarang ini gua masih sangat merekomendasikan kalian jika kalian tuh mencari parfum yang begitu simple begitu yet elegant bisa kalian gunakan secara daily bisa kalian menjadikan signature scent karena wanginya menurut gua masih unik sampai saat ini walaupun ya sintetik namun dia tuh masih menimbulkan atau memberikan kesan unik gitu guys dan versatile bisa kalian gunakan di siang maupun malam hari formal ataupun casual terlebih jika kalian adalah seorang siswa kalian baru pertama kali pengen untuk mencoba membeli parfum desainer pertama kalian ataupun kalian orang yang kantoran namun gak neko-neko pengen mencari parfum yang simple elegan dan gak bakal membuat orang lain di sekitar kalian tuh terganggu kalian bisa arahkan pengendangan kalian guys ke lacoste essential ini maaf kebalik ya ini tuh parfum yang sangat-sangat baik guys gua sangat merekomendasikan parfum ini dan untuk longevity atau ketahanannya sendiri ini tuh bertahan di kulit gua di kisaran 5-6 jam dan menurut gua seitu not bad kalau kalian tuh pengen lebih tahan lama lagi kalian tinggal naikkan jumlah semprotan guys dan berapa kali semprotan untuk memakai parfum ini yang paling pas menurut gua yaitu di atas 5 kali semprotan namun di bawah 10 kali semprotan di antara itu guys kalian bisa gunakan di 6, 7, 8, atau 9 bahkan 10 kali crotch untuk parfum ini ini tuh parfum yang sangat easy to wear dan kalian gak usah takut untuk dalam hal jumlah semprotannya ini guys dan untuk projectionnya sendiri ini tuh bisa project dengan baik di kisaran 30-40 menitan awal penyemprotan dimana ketika kalian berlewatan atau kalian duduk itu bisa mengeluarkan atau memancarkan radiasi di kisaran 1,5 sampai semeteran di sekeliling kalian namun overall untuk performance-nya ini tuh udah bagus banget gua mungkin bakal kasih nilai di kisaran 7,5 per 10 untuk keseluruhan dari performance-nya guys dan dari sisi versatility-nya ini tuh 10 per 10 ini tuh bagus banget bisa kalian gunakan dimanapun kapanpun kalian yang siswa kalian mahasiswa kalian yang orang kantoran kalian yang berdandan formal ataupun casual ini tuh bisa pake dengan mudah guys di siang maupun di malam hari it's easy to wear guys kapanpun dimanapun kalian bisa ambil dan choose dan good to go dengan parfum ini dan overall ini tuh parfum yang menurut gua dia tuh klasik dia tuh timeless namun dia tuh gak kemakan zaman dan menurut gua parfum ini tuh masih sangat worth untuk dibeli sampai sekarang ini guys terlebih bagi kalian yang orang yang pernah memakai parfum ini di awal tahun 2000-an oh my god kalian tuh bakal ke throwback kalian tuh bakal ke transport ingatan kalian ke jaman-jaman indah ketika kalian pake parfum ini itu parfum yang sangat-sangat nanganin banget dan overall score gua bakal kasih nilai parfum ini dengan nilai 8 per 10 untuk low cost essential it's worth and that's it guys video gua silahkan tulis di kolom komentar di bawah jika kalian adalah orang yang memakai parfum ini di awal tahun 2000-an guys terutama di atas tahun 2005 gimana pendapat kalian apakah kalian masih tetap membeli parfum ini sampai sekarang ini dan silahkan tulis di kolom komentar di bawah jika kalian punya komentar negatif tentang parfum ini mungkin dari hal longevity dan lain-lain gua mau tau untuk kalian di kolom komentar di bawah dan terima kasih bagi kalian udah menonton video ini jangan lupa untuk like share dan juga subscribe dan kita tentunya bakal ketemu di next video and keep smelling good ciao